ini kalau tahu caranya masak rasanya enak banget teman-teman tapi kalau enggak tahu caranya ya memang Assalamualaikum teman-teman semua apa kabar kalian semua disana sekarang saya planning mau panen silverbeet ini silverbeetnya belum besar banget tapi saya lebih senang kalau dia masih ini ya enggak terlalu besar banget karena lebih enak rasanya oke ikutin saya ini panen di belakang rumah ya panen di belakang rumah saya ini dia lumayan hemat hemat kantong belanja lumayan hari kali ini saya nanam silverbeet lumayan banyak ya saya gondolin aja sekalian lumayan bisa dipakai berbuka puasa masak sayur berbuka puasa Hai betul-betulnya kita nya pada puasa dan Roma dan saya gondolin semua karena silverbeet itu tumbuhnya gampang banget dan cepat kalau muda-muda begini ini enak banget ragu ini segar banget ya teman-teman ini kalau tahu caranya masak rasanya enak banget teman-teman tapi kalau nggak tahu caranya ya memang kurang mantap rasanya saya gondolin dia biar dia tunggu balik Hai daun baru ya ini silverbeet saya tanam dari biji loh teman-teman dari bijinya saya tanam ini 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 selamat menikmati 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 rasanya juga enak banget apalagi kalau baru dipanen terus itu kita masuk wow vitaminnya bisa dibayang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati garam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati